Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil memperkenalkan sosok yang menemukan jenazah putranya, Emeril Kan Mumtaz atau Eril, di Sungai Are. Sosok itu adalah Geraldine Beldi, seorang guru SD Diben, Swiss. Rituan Kamil mengunggah momen pertemuannya dengan Beldi di Instagram, Jumat 10 Juni 2022. Dia turut menceritakan momen dibalik pertemuannya dengan Beldi, Mrs. Geraldine Beldi namanya, seorang guru SD yang menemukan jenazah Eril di Sungai Are. Saat ia sedang berjalan pagi menuju tempatnya mengajar, tulis Rituan Kamil dalam unggahannya. Rituan Kamil mengungkapkan Beldi menemukan jenazah Eril saat berjalan menuju tempatnya mengajar. Beldi kemudian menelpon polisi, ia langsung menelpon polisi dan akhirnya jenazah Eril bisa ditemukan dan diselamatkan dengan baik, katanya. Dia lantas langsung memberi arahan untuk mencari ibu guru tersebut. Mohon carikan ibu guru itu. Itu arahan saya ke tim Diben. Saya berkewajiban mengaturkan terima kasih. Sebelum pulang ke tanah air, lanjut Rituan Kamil. Akhirnya, Rituan Kamil pun bertemu dengan Beldi. Dia mengaku menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada Beldi. Alhamdulillah. Menunggu selesai ia mengajar. Jam 11 tadi kami bertemu dan saya haturkan rasa terima kasih saya. Eril ke sini niatnya mau belajar. Akhirnya takdirnya ditemukan oleh seorang guru pengajar yang baik hati dan sederhana, kata dia. Dan ke Mrs. Geraldine Beldi. Hatur Nuhun. Terima kasih. Sambung Rituan Kamil.